Halo selamat pagi teman-teman semua kembali dengan saya Daniel dari Deteling Brothers hari ini kita ada Land Cruiser yang ini sangat susah ya untuk didapatkan yaitu ini Land Cruiser GR teman-teman yang VXR itu kita sudah pernah ngerjakan ya mungkin tahun lalu kita sudah pernah ngerjakan tapi yang GR ini teman-teman kalau teman-teman cek untuk unitnya sendiri gak banyak dan indennya itu sampai bertahun-tahun teman-teman untuk info yang terakhir yang didapatkan untuk mendapatkan mobil ini teman-teman perlu nginden untuk sampai menunggu 2 tahun sampai 3 tahun dan itu pun harus menunggu antrian dan menunggu apakah barangnya ada atau enggak jadi ini mobil yang saat ini tuh sangat dinantikan dan susah didapatkan nah ini teman-teman ini mobil yang luar biasa banget karena kita tahu Toyota Land Cruiser ini terkenal dengan badak teman-teman jadi dia sangat reliable jadi digunakan sampai bertahun-tahun masih sangat kuat memang kita tahu Toyota apalagi Land Cruiser itu sudah sesuatu yang sudah puluhan tahun dan jenis ini sangat terkenal dengan durability-nya itu tadi teman-teman nah ini kita mau lihat ini Land Cruiser tipe GR ya teman-teman jadi kita bisa lihat ini body kitnya berbeda dengan yang VXR ya teman-teman ini kalau teman-teman mau lihat VXR itu seperti ini teman-teman kalau yang ini tipe GR teman-teman jadi ini grill depannya ini kelihatan siap untuk kemanapun dia pergi tanpa ribet teman-teman jadi dia ini kelihatan sangat gagah dan sangat siap untuk melahap medan-medan yang berat teman-teman ini kita bisa lihat untuk di tampilan depannya grillnya semuanya memang ini berbeda ya kalau yang VXR dia kelihatan lebih kayak Jeep Kota jadi kelihatan termewah tapi kalau yang ini teman-teman itu kelihatan garang sekali ya teman-teman tanpa harus dimodifikasi lagi dia sudah bawaannya garang banget ini pelaknya teman-teman ini pelaknya dia warnanya seperti ini bawaannya dia agak gunmetal dove gitu ya ini keren banget ring 18 ini warnanya putih yang nanti kita akan mobil ini dimasukin tempat kita untuk dikerjakan PPF teman-teman nah ini kita bisa lihat mobil baru dari dealer tapi ada beberapa sulmaknya juga ya teman-teman yang nanti kita akan proses poles dulu kemudian setelah semuanya rapi biasanya memang di coating ya teman-teman tapi kita ini sekarang lagi musim ke arah PPF apalagi ke mobil-mobil yang super luxuri yang mungkin tidak digunakan setiap hari tapi sekali digunakan mungkin kepengen dipakai luar kota dan kepengen tampilannya seperti baru terus tanpa ada sulmak dan segala macam nah ini sekarang PPF itu adalah sebuah terobosan ya teman-teman ya dimana dia bisa wet look juga dan bisa melindungi permukaan bodi mobil dari yang namanya scratch atau barat-barat halus for the record teman-teman kalau untuk coating dia itu memang wet looknya keren banget ya teman-teman tapi kalau PPF itu dia bisa ngejar wet looknya juga tapi fungsi perlindungannya lebih maksimal lagi jadi teman-teman kalau misalnya mencari coating yang anti scratch atau anti barat halus atau biasanya ada yang tanya kalau udah di coating gak bisa berat ya nah teman-teman sampai sekarang belum ada yang namanya coating yang gak bisa berat teman-teman kalau misalnya teman-teman kepengen wet look dan kemudian teman-teman kepengen permukaan bodi mobilnya itu terlindungi dengan baik dan kalau kena panas dia sulmaknya hilang ya satu-satunya teknologinya ada di PPF karena dia fungsinya itu teman-teman dia memang melapisi bodi mobil dengan film ya teman-teman dan dia ada kayak semacam jaringan kulitnya nah jadi ketika dia itu kena scratch dia itu bisa kayak menyesuaikan dari scratchnya itu dan dia kalau kena panas dia bisa kembali lagi nah itu namanya self-healing ada fungsinya self-healingnya teman-teman mobil ini teman-teman akan di PPF semua mulai dari semua bodi ya bagian eksterior dan nanti kita akan coating juga setelah di PPF kita akan coating juga karena memang wet look itu teman-teman di coating itu luar biasa banget teman-teman nanti teman-teman lihat ya ini kalau udah dipasangin PPF karena dia itu sampai 180 mikron 180 sampai 200 mikron maka dia akan kelihatan tebal banget dan kalau udah di coating wah itu wet looknya top banget tapi teman-teman basically untuk PPF kita itu wet looknya udah bagus banget kemudian dia udah hydropopic juga tapi di tempat kita untuk standar pengerjaan PPF kita akan PPF semua dan juga include dengan coating nah nanti ini kacanya kita juga akan coating semua sehingga nanti ketika teman-teman pergi itu mobil itu terproteksi secara maksimal ganteng dan kilap secara maksimal teman-teman nah karena mobil ini langka teman-teman kita akan review tipis-tipis ya teman-teman untuk dibagi untuk tampilannya kita bisa tau ya Land Cruiser ini memang gede badak kayak gitu ya teman-teman jadi untuk VX200 dia model ininya udah seperti ini nah ini untuk Land Cruiser 300 teman-teman itu untuk model kapesinya tuh agak mirip dikit ya tapi ini kelihatan modern banget karena ini mobilnya laki-laki tidak terlalu banyak lekuk dan kelihatan gagah dan kelihatan dengan jangka waktu yang lama itu tetap keren teman-teman kalau teman-teman lihat Land Cruiser tahun 2005-an tahun 2007-an sampai sekarang pun masih keren karena modelnya tuh memang besar boxy dan gede gitu teman-teman nah kita mau lihat bagian luarnya ya itu bagian lampu depannya seperti itu nah kita mau lihat ya bagian belakangnya ini teman-teman ini ada sedikit perubahan di lampunya yang dulu lebih besar kalau di Land Cruiser 200 ini lebih pipih tapi ini teman-teman wah ini udah sekwensial ya untuk bagian lampu-lampunya kelihatan modern banget dan memang tidak terlalu ekstrim ya teman-teman tapi dilihat itu di mata ini manis teman-teman dan dia tuh desainnya tuh bisa long last banget ini yang menarik untuk yang di versi GR dia nggak ada list-list chrome-nya nggak ada ya teman-teman jadi ini kayak di bagian pintunya dia ada black gloss seperti ini untuk di bagian ini pionnya dia black gloss semua nah ini untuk overall dari tampilan luarnya sih keren banget nih teman-teman nah kita mau masuk ke dalam nih ini kuncinya teman-teman seperti ini ini sesuatu yang menurut saya terobosan banget nih untuk Land Cruiser karena di dalamnya dia warna interiornya hitam merah panelnya itu kayak kayu dan teksturnya ini kalau di pegang kerasa teman-teman dan ini kita kalau naik ke dalam ini cara naik Land Cruiser yang benar ya teman-teman ini ada footstepnya kita harus naik nah gitu karena kalau nggak teman-teman naiknya nggak bisa anggun nih coba lihat nih saya tingginya 111 meter ini kalau naik seperti ini gimana nih teman-teman nah harus naik seperti ini ini tips cara naik Land Cruiser yang benar nah untuk bagian interiornya wow keren banget nih keren banget kita bisa lihat ya untuk tombol starternya oh disini nih tombol starternya disini oke diesel seperti biasa tapi suaranya cukup halus ya teman-teman terobosan lagi di Land Cruiser tampilan head unitnya keren banget dan ini tuas persenelengnya kayak capnya kaisar loh teman-teman yang didok gitu nah ini kalau anda megang itu kayak serasa dunia itu milik anda teman-teman tempat yang commanding megang persenelengnya itu kerasa gagah ya teman-teman ya dan ini kayak pencetan-pencetannya itu kayak kayak mirip-mirip Lamborghini gitu ya teman-teman ini banyak sekali pencetannya banyak sekali fitur-fitur yang akan memanjakan teman-teman semua ini wah ini ada sunroof dan segala macam tampilannya keren banget nih nah teman-teman kita mau nyoba satu puteran ya untuk mobil ini kita udah diizinkan sama pemilik satu puteran di kompleks ini untuk mencoba rasa berkendara mobil ini seperti apa yuk kita masuk ke dalam oke kita mau pakai seatbelt dulu teman-teman bro pakai seatbelt udah pakai seatbelt dulu sebelum kita jalan teman-teman ini mobil keren banget semoga rezekinya nular ya semoga kita cepat mengendari mobil seperti ini juga keren banget oke kita mau mulai jalan ini keren banget ya teman-teman ini dalamnya merah hitam semua feeling kayunya kemewahan jeep zaman sekarang yang paling ultimate ini kayaknya ini kita mau mulai jalan ini teman-teman ini kita di workshop Graha ini ada kayak semacam tutupan-tutupan apa masih di bawah ini kayak hilang ya enggak enggak berasa by the way ini line cruiser ini ini kita ngerjain line cruiser yang VX100 nih ini kita bisa lihat masih keren tapi ini lebih keren lagi cuma ini memang segede bagong ini ya ini mau keluar tapi karena ada kamera kita bisa tahu nih jaraknya masih jauh nih fungsi kamera 360 karena mobilnya segede bagong ini kayak kalau kita lihat disini nih kayak udah deket nih tapi kalau dilihat disini aman masih jauh jadi kita enggak usah khawatir kita bisa keluar dan ini pun ada reminder-nya ya kalau misalnya deket ini kita mau nyoba satu putaran aja ini teman-teman enggak kerasa sama sekali ya jadi teman-teman kalau naik mobil pada umumnya kalau kita keluar gedung itu kan gedungnya ada turun terus duduk gitu ini kayak iya biasa aja kayak antara ada dan tiada ada gelundukannya atau enggak udah enggak tahu lagi tuh ini teman-teman jalan puffing yang bergelombang nih teman-teman lihat ya badanku nih coba dilihat enggak ada goyangnya tuh ini jalannya gelombang banget loh teman-teman tapi kita tetap berada di posisi yang sangat-sangat nyaman nih teman-teman halus banget suara dieselnya dengan kerasa bertenaga ya ini kita masukin pedagas sedikit itu dia langsung berasa banget cukup dengan senyum anda bisa tahu ini kira-kira bagaimana nih tarikannya oke karena kalau kita merengut artinya enggak bisa lari nah ini ini guncangan kayak gitu kita biasa aja nih teman-teman nah ini luar biasa banget sih kita cuma coba ya teman-teman ini impresi berkendara sedikit lah supaya kita ini rezekinya tertular ini enak banget teman-teman naikannya sangat nyaman kemudian sangat comfortable ya jadi dia itu berasa nyaman banget nih teman-teman di dogen dalam untuk tempat AC-nya tempat pencetan-pencetannya ini teman-teman lihat ya jangkauannya semuanya bisa terjangkau dengan sangat mudah itu yang paling penting sih untuk mobil mewah ya teman-teman dan ini kualitas materialnya yang terbaik ya teman-teman ini kulitnya jahit semua ini kulit semua dan yang paling enggak bisa ditawar itu teman-teman tahu enggak apa feeling bau mobil baru nah itu teman-teman mobil boleh mewah tapi kalau misalnya feeling mobil baru ini luar biasa banget ya enggak ini mobil baru itu dirasakan ya karena teman-teman beli baru nah ini mobil baru ini makanya kita ya bersyukur ya terima kasih yang Mr. D yang mengizinkan saya juga danial ternyata terima kasih Mr. D terima kasih diri saya sendiri yang sudah mengizinkan saya untuk mencoba mobil ini wah bau nya luar biasa mobil baru nah ini kursinya enak banget ya teman-teman ini pengaturannya semuanya bisa maksimal juga keren banget dan ini audionya JBL nih teman-teman enak ya suaranya ini memungkinkan teman-teman berkendara dengan mobil yang ibaratnya ultimate mobil cowok itu teman-teman kalau misalnya punya mobil ini kayaknya sudah sempurna nih jadi laki-laki ya enggak punya pekerjaan yang luar biasa kemudian naik mobil yang commanding seperti ini naikannya luar biasa dan ini kan mobil idaman cowok-cowok mendengarkan lagu favorit dengan suara yang paling merdu di telinga apalagi yang dicari teman-teman tinggal ngopi ya pagi hari ngopi berangkat kerja atau berangkat golf dengan mobil ini menikmati suspensi yang luar biasa itu kira-kira ungkapanku sih teman-teman mungkin enggak sempurna tapi itu dari hatiku dan tentu teman-teman kalau semua ini sudah dinikmati tentu harus diapain harus di PPF jangan lupa kalau PPF di gimana di Tertarungi Brothers oke sementara lagi kita akan balik ke workshop kita akan lihat proses pengerjaannya di video kita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati nah jadi itu tadi proses pemasangan PPF di Land Closer GR ini teman-teman jadi ini sudah selesai dikerjakan nah kali ini kita ganti suasana dikit ya teman-teman karena kan kita biasanya di indoor nah kali ini kita mau di outdoor cocok ya teman-teman karena mobil ini kan mobil yang cocok dengan nuansa yang agak alami seperti ini nah kita sekarang mau kasih lihat ke teman-teman nih ini sudah dipasangi PPF TPU Premium tebalnya 180 mikron ya teman-teman jadi bisa lihat looksnya itu kelihatan tebal banget karena ini power wide seperti ini ya teman-teman yang pertama yang penting proses paint correction-nya betul dilakukan nah jadi ini kita bisa lihat teman-teman paint correction-nya ini tidak ada soul mark-nya sama sekali mobil ini kemarin datang dari dealer ada soul mark sedikit tapi ya dalam patah wajar kemarin kita udah paint correction semua sampai mulus semua baru kita proses PPF jadi ini kita udah pasang clarity-nya bagus jadi premium sekali karena kita tahu ya teman-teman kalau misalnya contoh untuk mobil-mobil Eropa mobil-mobil mewah itu biasanya mereka itu memang ke satu mereka hard paint kemudian kualitas catnya itu selain mereka itu premium mereka itu tebal teman-teman jadi ini looks-nya itu kelihatan kayak mobil-mobil premium ini lebih premium lagi jadi kita bisa lihat looks-nya kelihatan tebal kelihatan bersih dan setelah di PPF itu dia kelihatan lebih white look lagi lebih kelihatan basah lagi ini ke warna putih ya teman-teman memang kalau ke warna hitam itu biasanya looks-nya lebih memuaskan hati tapi ini ke warna putih ini teman-teman bisa lihat ya ini outdoor ya kita bisa lihat nih white look-nya kelihatan di hati itu kelihatan adem gitu loh teman-teman jadi ini asik banget nih looks-nya itu kelihatan adem banget teman-teman nah ini sekilas teman-teman proses pemasangan PPF-nya di mobil Land Cruiser GR yang sangat langka sekali warna per white nah hasilnya seperti apa teman-teman kita sajikan di video berikut ini nah jadi itu teman-teman hasil dari pengerjaan Land Cruiser GR per white dengan PPF-TBU premium plus ini udah di interior coating juga bagian dalamnya kalau teman-teman kepengen memasang PPF juga atau meng-coating mobil teman-teman body repair kemudian untuk kaca film soundproofing dan segala macem silahkan teman-teman hubungi di nomor di bawah ini teman-teman dan jangan lupa like dan subscribe di Youtube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita dan kalau teman-teman kepengen tau mobil apa aja yang udah dikerjakan di tempat kita silahkan hubungi Instagram kita di Detailing Brothers ID oke sekian aja dari saya salam kiclong teman selamat menikmati